Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas sedikit tentang komponen PC itu mahal dan konsol itu gamenya mahal gitu kan jadi kalau kalian sering melihat juga di media sosial baik itu Facebook atau manapun yang sering membandingkan PC dengan konsol dan itu menurut saya sih gak masuk akal aja dibandingin gitu kan karena dari segi harganya juga udah beda gitu kan dan segi fungsinya juga udah beda gitu kan nah apakah betul komponen PC ini mahal dan PS ini gamenya itu mahal gitu kan yang jadi kekurangannya gitu kan dan ya memang setiap mungkin setiap platform ya mungkin ya kayak PC atau mungkin PS atau mungkin Xbox dan sebagainya itu pasti ada kekurangannya gitu kan dan kalau PC itu komponennya mahal dan kalau PS itu gamenya mahal apakah betul atau enggak menurut saya sih ini gak bener gitu kan karena kalau kalian jago nyariin ya gitu ya contohnya nih kalau kalian mau beli komponen PC misalnya nih kalian mau hunting yang murah-murah gitu kan kalian bisa cari di toko online mungkin atau mungkin ya toko offline yang second-second gitu tapi secondnya yang masih bagus gitu kan contohnya kemarin saya baru sebenarnya gak kemarin sih 2 bulan yang lalu kalau gak salah saya baru beli VGA 970 gitu kan walaupun saya gak punya PC tadinya saya mau bikin konten upgrade VGA gitu kan cuman gak tau juga sih apakah bakal dibikin atau enggak dan saya menggunakan PC yang lebih murah dan gak bisa jadi yaudah gitu dan itu VGA nya masih dipakai di sodara saya gitu kan dan itu saya cuman beli 1,7 ya dan 970 menurut saya sih masih lebih bagus lah ya daripada 10,50 atau mungkin 10,60 gitu kan walaupun VRAM nya cuman 4GB gitu kan nah jadi saya mendapatkan komponen yang murah dan komponennya itu bagus gitu kan dan kalau dipakai main game yang kekinian walaupun dengan Ryzen 3 contohnya di sodara saya itu masih bisa bermain di 60 fps di RE2 atau mungkin GTA 5 dan sebagainya itu 60 fps gitu kan dengan setting height gitu kan itu menurut saya sih worth it banget gitu kan dengan komponen yang harganya lebih murah gitu kan dan kalau 10,50 itu kalau gak salah harganya 2 juta ya kalau gak salah atau 2 juta setengah dan kalau 10,60 itu harganya 3 jutaan dan saya bisa dapat harganya yang lebih murah dan yang lebih bagus dari 10,60 gitu kan ya lumayan aja gitu dan ada juga nih yang lucu gitu ya dari temen saya sih memang bukan temen saya sih ya adalah di sekolah saya ya waktu itu pas pas kapan ya 2 tahun yang lalu kalau gak salah eh tahun yang lalu kalau gak salah nah jadi temen saya itu bilang gitu kan PS4 sama PS3 itu lebih bagus mana gitu kan nah ada yang jawab gitu kan ini tuh lebih bagus PS3 nah ditanya gitu kan kenapa gitu lebih bagus karena harga gamenya lebih murah gitu ini emang gak tau ya gak tau otaknya tuh gak tau dimana gitu yang kayak itu memang orangnya sih agak sedikit gak nyambung juga sih ya dan ini kan ditanya mungkin ya yang lebih bagus PS3 atau PS4 mungkin dari segi hardware atau mungkin dari segi gambar dan segi yang lain-lainnya dan dia jawab PS3 karena harga gamenya lebih murah gitu menurut saya itu otaknya tuh gak tau dimana gitu karena kalau kalian tau juga gitu ya sering ada sale juga kan sebenernya gak sering-sering amat sih gak sering-sering gak sesering di steam lah ya untuk PS gitu kan tapi kalau ada summer sale atau mungkin winter sale itu harganya biasanya lebih murah-murah kalau kalian pakai PS plus ya bisa jadi lebih murah gitu kan contohnya waktu itu saya beli until down gitu kan itu kalau gak salah until down itu bisa dibilang game triple A ya kalau gak salah sih ya ada yang bilang juga triple A atau mungkin bukan ya terserah lah ya itu saya cuma beli 60 ribu pak ya saya beli di order kalau gak salah waktu itu tuh 60 ribu cuman kalau ada sale lagi mungkin nanti Desember ya saya ini record bulan Agustus nanti bakal ada di order harganya tuh kalau gak salah 28 ribu paling murah gitu ya atau mungkin kalau God of War 3 deh waktu itu saya beli tuh 50 ribu kalau gak salah kalau The Last of Us ya yang di remaster di PS4 kalau kalian cari di online juga yang digital kodenya itu harganya tuh kalau gak salah 80 ribu gitu dan itu menurut saya murah banget gitu untuk seharga game yang The Last of Us, God of War 3, until down dan di order gitu kan menurut saya tuh udah murah banget gitu kan dan kalau ada yang bilang kalau PC itu komponennya mahal tapi gamenya murah-murah di Steam murah bisa bajakan gitu kan ya walaupun saya tidak mendukung juga tentang pembajakan gitu ya dan kalau PS itu atau mungkin konsol ya Xbox dan sebagainya gamenya mahal-mahal ya enggak juga gitu kan dan kalau kalian mau yang murah gitu ya gampang banget kalian cukup beli gamenya second kalau misalnya mau fisik atau mungkin kalau digital ya kalian bisa dapet harga game yang 50 ribuan, 60 ribuan dan banyak banget di toko online juga ya mungkin tersebar luas gitu ya di Indonesia banyak yang jual game-game murah gitu kan dan mungkin kalau kalian pengguna konsol juga sama kayak saya sih ya walaupun ini saya bukan memagak-magakan konsol dan menghina PC ya karena saya PC juga punya gitu dan mungkin PC-nya ya mungkin lebih bagus dari yang lu gitu enggak ya yang saya PC-nya biasa aja sih ya nah tips dari saya gitu ya yang punya konsol itu biasanya gamenya itu misalnya setelah setahun gitu itu biasanya harga gamenya jadi lebih murah gitu misalnya harga gamenya itu contohnya Darksiders 3 nih ya itu saya lihat itu gamenya kayak bagus gitu kan dan mungkin kalau saya day one gitu ya istilahnya itu saya bisa dapet harganya 700 ribu gitu kan dan menurut saya 700 ribu ya kurang gitu kurang maksudnya kurang worth it lah gitu jadi sebenernya worth it sih cuman terlalu mahal buat saya apa ya untuk satu game gitu kan dan setelah 8 bulan kalau nggak salah saya beli Darksiders 3 tuh harganya 300 ribu gitu kan baru lagi kalau mungkin kalau yang secondnya bisa lebih murah gitu kan tapi kalau saya cari yang secondnya itu harganya 250 ribu ya mending yang beli yang baru aja sih ya daripada beli yang second gitu kan dan kemarin juga saya lihat Kingdom Hearts 3 gitu kan Kingdom Hearts 3 ini yang deluxe atau mungkin ya yang kalau orang bilang tuh deluxe ya atau mungkin apapun itulah ya yang harganya tuh waktu itu begitu rilis tuh 1,5 juta ya yang ada steelbooknya sekarang harganya 700 ribu yang second dan kondisinya juga masih bagus ya dan ya kalau kalian mau beli sih ya intinya ya walaupun nggak up to date istilahnya nggak selalu day one gitu tapi setidaknya kalian bisa menikmati game yang lebih murah gitu sama aja ya PC juga kayak gitu gitu kalau kalian menunggu misalnya udah setahun ya pasti gamenya bakal jadi lebih murah tapi hardwarenya nggak akan jadi lebih turun itu kalau PC kalau konsol atau mungkin ya PS, Xbox ya gamenya jadi lebih murah dan hardwarenya itu nggak pernah berganti lah istilahnya gitu ya jadi kalau PC kan kalau misalnya udah setahun ya tetep aja gitu nggak bisa dimainin gitu kan misalnya kalau sistem requirement kalian tidak mencukupi kalau PS ya umurnya lama gitu kan konsol umurnya lama gitu dan mungkin kalau kalian mau beli gitu ya misalnya aku lebih suka day one gitu ya silahkan gitu dan kalau saya sih memilih day one yang istilahnya lebih terpercaya mungkin nanti that's trending keluar ya mungkin saat video ini direkam nih bulan Agustus ya belum keluar gitu that's trending katanya November sih ya nggak tau juga keluarnya kapan gitu ya apakah nanti bakal diundur lagi atau gimana saya juga nggak tau ya dan kalau saya sih kalau mau beli yang day one yang terpercaya-terpercaya aja contohnya kayak mungkin saya percaya sama eksklusif-eksklusifnya Sony tapi nggak semua juga contohnya nanti akan ada Monkey King gitu ya di bulan Oktober keluar tapi saya memilih untuk mungkin nanti aja deh saya belinya gitu ya mungkin udah setahun jadi harganya biar lebih murah dan kalau kalian cek juga di Tokopedia nih ya misalnya itu si God of War itu God of War atau mungkin Detroit itu kayak harganya tuh kayak game second gitu harganya God of War itu kalau nggak salah harganya udah duit seribuan gitu gambar sebagus itu Detroit gambar sebagus itu harganya cuma 200 ribu menurut saya worth it banget gitu daripada kalian day one dan kalau day one misalnya nggak kebeli gitu ya karena belum ada duitnya mungkin ya tunggu setahun atau mungkin tunggu dua tahun atau mungkin ya tunggu tiga tahun mungkin untuk mendapatkan game yang lebih murah gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya mohon maaf kalau terlalu panjang karena memang saya suka ngobrol gini gitu kan dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe nggak subscribe juga ya terserah lah ya dan thanks for watching bye-bye bye-bye